Benarkah ketidakhadiran Presiden Jokowi di acara HUD PDIP menjadi penanda bahwa Jokowi, Megawati, dan PDIP kini sudah pisah jalan dan justru berseteru di pemilu 2024? Kita membahasnya bersama dengan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, sekaligus politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim, serta wakil komandan TKN Prabowo Gibran, Emmanuel Ebenezer, Bang Noel. Bang Ciko, selamat sore. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya bersama kami. Oke, saya ke Bang Ciko dulu ya Bang Ciko. Ketidakhadiran Jokowi di HUD ke-51 ini dimaknai apa oleh para kader PDI Perjuangan? Begini, kami sedang berbahagia, sedang bersuka cita karena pada hari ini kami merayakan dan memperingati hari lahir PDI Perjuangan yang ke-51. 51 tahun kami bersama rakyat, gotong royong dengan rakyat, dan pada prinsipnya seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati, PDI Perjuangan ini besar, pasang surutnya selalu karena rakyat dan bersama rakyat. Jadi pada prinsipnya apapun siapapun itu kader maupun non-kader yang tidak dapat hadir dan dalam peringatan ini yang kami serayakan begitu sederhana karena ini hanya semacam pembukaan dari rangkaian-rangkaian acara yang sampai nanti 31 Mei di bulan Bukarno nanti. Jadi prinsipnya yang dilakukan di Lenteng Agung tadi hanya dihadiri oleh segelintir orang yang diundang dan bersedia untuk datang dan tetapi dihadiri secara daring oleh 1 juta lebih kader PDI Perjuangan sampai ke anak ranting dan juga hampir 40 ribuan caleg dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, DPR RI. Jadi memang itu yang menjadi fokus kami dan ketidakhadiran salah satu kader terbaik kami ya kami anggap sangat wajar saja karena memang sebelum acara ini kami tahu akan diselenggarakan di mana dan persisnya jam berapa dan lain-lain. Dan istana sudah menyampaikan bahwa pada tanggal-tanggal sekian Pak Jokowi akan melakukan kunjungan ke luar negeri. Jadi memang kami tidak memberikan undangan karena kami menghormati dan menghargai kader kami untuk melakukan tugas yang lebih besar sebagai petugas partai menjadi kepala negara untuk kunjungan-kunjungan ke luar negeri. Jadi bagi kader PDP, Jokowi itu bukan kesengajaan begitu tidak hadir di acara ulang tahun ke-51 PDP, Bang Ciko? Kalau yang tahu enggaknya kesengajaan itu kan orang yang bersangkutan. Kami tidak tahu dan tidak mencari tahu, tidak juga terlalu ambil pusing karena fokus kami adalah sekarang keberkampanye untuk memenangkan Pilpres ini satu putaran seperti juga apa yang sedang difokuskan oleh Noel, yang kedua adalah fokus kami adalah PDP Perjuangan memang partai yang core-nya adalah partai Wong Cilik, partai yang membersamai rakyat dan itu yang paling penting buat kami. Elit itu datang dan pergi, kekuasaan itu ada masa jabatannya, tapi rakyat silahkan selalu ada. Oke, baik. Saya ke Bang Dua. Bang Dua, ketidakhadiran Joko Widodo di acara hari ulang tahun PDP ini memberi sinyal apa kepada pendukung 02? Bang Dua. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat, bot ke-51 PDP Perjuangan. Terima kasih. Ya, ya tadi apa yang disampaikan Bung Ciko itu betul sekali, Pak Jokowi sudah mengkonfirmasi ketidakhadirannya dan itu sudah diketahui oleh Ciko dan kawan-kawan di PDP Perjuangan. Artinya sebenarnya tidak bisa menjadi polemik lagi, karena sama-sama satu sama lainnya sudah saling mengetahui posisi masing-masing dengan aktivitas masing-masing, apalagi Pak Jokowi hari ini ada pertemuan penegaraan di Filipina dan ada beberapa negara lain di negara ASEAN yang juga beliau harus jalani. Dan rencana ini sudah di atas meja Pak Jokowi sudah berapa bulan yang lalu. Dan itu memang bukan sebuah kesengajaan, tapi ini kan betul-betul tugas penegaraan. Dan sikap PDIP yang tadi sudah disampaikan Bung Ciko itu sudah harus bertatih sekali. Sudah sangat mewakili sikap PDI Perjuangan yang sangat menghargai tugas-tugas penegaraan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya rasa itu Pak, jadi tidak ada lagi yang namanya polemik itu sudah terkonfirmasi dengan apa yang disampaikan sahabat saya Ciko. Karena memang kita juga lagi fokus satu putaran dengan sama hal yang dilakukan Bung Ciko, satu putaran juga. Kayak gitulah kira-kira. Oke baik, kita akan dengarkan dulu pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putir berikut ini. Saya katakan, kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput rakyat mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No. No and no. Bang Ciko, kekuasaan bisa dijalankan semau-maunya saja, itu menurut Ibu Mega. Ini ditujukan kepada siapa, Bung Ciko? Pada keseluruhan situasi yang kita alami sekarang tentang demokrasi di Indonesia ini, yang kita harus jujur, ada beberapa hal yang kita kecewa terhadap apa yang terjadi. Kalau memang kita mau menarik garis ke belakang, di mana tentunya sebenarnya sudah cukup basi kalau masyarakat. Tetapi ini kan ditanya ya, jadi kita bicara soal Mahkamah Konstitusi, kita bicara soal indikasi-indikasi adanya ketidaknetralan aparat, dan lain-lain, kecurangan-kecurangan. Dan ini sedang terjadi dan kita tidak bisa dapat menutup mata. Dan secara universal saja, secara global kita bisa lihat apa yang sedang terjadi dalam musim kampanye di pemilu ini. Bang Noel merasa tersindir tidak ketika kemudian disebutkan ada MK, lalu kemudian ketidaknetralan aparat, begitu dari 02, Bung Noel? Saya rasa apa yang disampaikan Bu Mega itu bentuk daya kritis sebagai pembinaan pantai. Itu kan kegelisan Bu Mega. Halo? Ya, silahkan Bang Noel. Ya, itu bentuk kegelisan Bu Mega terhadap situasi sekarang. Karena dia akan mengkritik semuanya, siapapun yang memimpin bangsa ini ke depan. Karena Bu Mega tidak mau siapapun pemimpinnya nanti ugal-ugalan, bisa merusak hukum, tatanan hukum. Kami tidak merasa apa yang disampaikan Bu Mega itu bentuk sendirian terhadap Pak Jokowi, juga ke siapapun hari ini lah ya. Tapi itu semua siapapun pemimpinnya nanti. Kayak gitu kira-kira. Oke, kalau tadi menurut Bang Ciko tadi itu sudah bahasi sebetulnya. Tapi kenapa kemudian perlu disampaikan kembali begitu oleh Ketua Umum PD Perjuangan Megawati di acara hari ulang tahun ke-51. Kita akan bahasin Ustaz Jida, kita akan juga nanti dengarkan pernyataan Bu Mega lainnya. Ustaz Jida kami akan bahas, misalnya kemana-mana kami akan kembali. Jangan keluar negeri gak mungkin ada dong, maka diwakili oleh Pak Wapres. Saya kira bukan persoalan itu. Tapi kalau soal netralitas, pasti semua akan berharap adanya netralitas. Apa yang disampaikan Bu Mega, peringatan buat kita semua untuk netral. Itu aja. Ketika semua netral pasti akan menjadi harapan rakyat. Itu aja. Kecuali beliau ada di Indonesia, gak hadir. Kan beliau lagi tugas di luar negeri ya. Kembali kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Bang Ciko. Bang Ciko menyinggung mengenai masalah kekuasaan yang disinggung oleh Bu Mega tadi. Kenapa kemudian menurut Anda, Bu Mega merasa perlu kemudian menekankan hal ini di acara ulang tahun ke-51 PDIP? Salah satunya adalah yang kita harus sadari bahwa seperti saya sampaikan tadi, acara ini peringatan hari ulang tahun PDIP perjuangan ke-51 ini, kami merayakannya bersama rakyat dan lebih merayakannya secara internal dengan 1,2 juta kader yang hadir secara online dan juga puluhan ribu caleg dari seluruh Indonesia yang hadir secara online maupun hanya segelintir sekali yang hadir fisik di sekolah partai. Bahkan di ruangan tertutup yang Ibu Mega menyampaikan pidatonya itu hanya 50 sekian orang yang hadir sebagai undangan. Jadi intinya inilah salah satu cara-cara beliau untuk memberikan apa namanya, apa yang dia rasakan hari-hari ini, apa yang beliau lihat hari-hari ini, ini apa yang beliau ingin sampaikan kepada para kadernya, anak-anak beliau yang ingin membakar semangat kami semua untuk tetap waspada dan siapapun yang mengalami kekerasan maupun mengalami kecurangan-kecurangan di wilayahnya masing-masing dan ini juga memang terjadi ya. Jadi untuk tetap waspada dan juga tetap fokus dalam menjalankan kampanye dan sekaligus beliau juga sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima dan juga seorang Ibu yang kita tahu bahwa beliau adalah tokoh parpol yang tiada duanya kalau kita bicara soal pengalaman dan soal usia dan apa yang telah beliau alami dari Orde Baru dan lain-lain, pantas kita dengar apa yang menjadi kegelisahan beliau dan khususnya untuk para aparat dan oknum-oknum aparat dan oknum-oknum yang berada di kekuasaan untuk juga waspada dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan untuk mencederai demokrasi kita. Itu setelah hal yang wajar. Kali juga Noel sudah sampaikan, seorang Ibu bangsa ini menyampaikan kegelisahan beliau dan memang kalau caranya beliau kadang-kadang berbeda dengan yang lain, ada gaya-gaya yang berapi-api, ya itulah memang karakter seorang Megawati Soekarno Putri. Bang Noel, ketidak netralan aparat, lalu kemudian hal-hal yang kemudian disampaikan oleh Ibu Mega dalam acara ulang tahun ke-51 ini juga dirasakan tidak oleh KUBU 02. Bang Noel. Ya, kekhawatiran itu sama lah ya, kita punya kekhawatiran. Tapi kami sangat percaya dengan institusi yang punya integritas, dengan pemimpin-pemimpin yang punya integritas juga. Kita nggak pernah khawatir dengan Kapolri kita, Panglima kita, institusi kepolisian kita, institusi TNI kita. Mereka tidak mungkin mengorbankan demokrasi yang sudah kita perjuangkan, NKR kita perjuangkan, karena hal-hal yang terkait kekuasaan. Karena kan kita 2024 kan ingin mencari pemimpin, bukan mencari penguasa. Kita tidak mau lagi kembalinya order baru, yang lahirannya kebitaktoran, antas otoriterian, dan kita tidak mau. Kita mau jadi pemimpin. Jadi, menurut pandangan kami, apa yang disampaikan Ibu Mega adalah kegelisahan seorang pemimpin. Wajar. Karena bayangkan, di umur 77 tahun Ibu Mega masih punya daya kritis. Dan daya kritis itu sangat kami hormati. Kami dari tim kampanye nasional, saya juga sebagai pendukung Pak Jokowi, sampai detik ini menghormati posisi Ibu Mega, sebagai kader bangsa dan pemimpin perempuan yang tangguh dan kuat. Baik, kita akan menggerakkan kembali pernyataan lain dari Ibu Mega dalam acara hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan berikut ini. Apakah pesan ini disampaikan kepada Ibu Mega, kepada seluruh kadernya, supaya kemudian kadernya tidak lagi berharap kepada sosok-sosok tertentu di dalam PDI Perjuangan? Mungkin Pak Jokowi misalnya, Bang Ciko. Kalau itu sangat betul. Karena memang, dan apa yang disampaikan oleh beliau itu kan by evidence gitu. Ada bukti nyatanya, bahwa ketika kita lepas dari Orde Baru dan memasuki masa reformasi di pemilu pertama, itu kan PDI Perjuangan mendapatkan suara begitu banyak dari rakyat tanpa ada tokoh-tokoh yang kita anggap mungkin di luar Ibu Megawati sendiri ya, tetapi pada prinsipnya adalah karena kebersamaan kita bersama rakyat. Karena ideologi kita yang menyentuh kerakyatan dan juga dekat dengan akar rumput, ideologi kita yang membebaskan, yaitu membebaskan dari kungkungan kekuasaan yang begitu otoriter di zaman Orde Baru. Artinya, dan itu sesuai dengan keinginan-keinginan rakyat. Nah, itu kita mengalami itu. Dan kita mengalami pasang surutnya juga. Dan itu semua bersama rakyat. Tetapi, sesurut-surutnya, pasang surut kita pun, kami tidak pernah, PDI Perjuangan, tidak pernah berada dalam posisi yang bawah, misalnya, dalam pemilihan umum. Nah, ini juga harus diingat oleh masyarakat, oleh akar rumput, dan oleh kader-kader kami, khususnya yang untuk memberikan semangat dalam menghadapi pemilu 2024 ini. Baik, saya ke Bang Nuel. Bang Nuel, banyak yang tidak sedikit yang menganggap bahwa ketidakhadiran Pak Jokowi di hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan ini menguntungkan 0-2. Karena ini kemudian menguatkan sinyal bahwa Pak Jokowi sebetulnya mendukung 0-2. Nah, ini dirasakan tidak oleh pendukung 0-2, khususnya Anda, Bang Nuel? Kita sebagai pendukung Pak Prabowo tidak melihat hal itu. Kami tidak melihat hal itu. Apalagi tadi terkonfirmasi apa yang disampaikan Pak Jiko, sebelumnya istana sudah menyampaikan ketidakhadiran dan PDIP memaklumin tugas-tugas penegaraan yang sudah dilakukan, apa yang sudah tersedia dan teragenda di meja Presiden. Jadi saya rasa berkaitan ini tidak ada kaitannya dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu mau kemanapun dia tetap fokus dengan semangat kerjanya. Apalagi kita punya semangat untuk memenangkan pemilu di 2024 dengan semangat satu putaran. Jadi saya rasa tidak ada yang diuntungkan. Yang diuntungkan yang pasti bangsa ini dengan semangat kerjanya Pak Jokowi dengan beberapa tunjuan-tunjuan penegaraannya. Jadi saya rasa apapun dilakukan Jokowi yang diuntungkan adalah rakyat dan bangsa ini. Jadi tidak terkait dengan pasangan-pasangan lah. Saya rasa begitu, Mas. Oke, baik. Bang Duel, Bang Ciko, terima kasih telah bergabung bersama kami di Primetime News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.